Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming ya Sekarang kita akan membahas mengenai mutating initial array in iterative methods Apa artinya ya? Artinya bagaimana cara mengubah array source, yaitu source array, artinya array asalnya ya Di dalam iterative methods Jadi dikatakan disini iterative methods tidak mengubah array di mana dia dipanggil Tapi fungsi yang diberikan sebagai callback fn bisa Seperti yang sudah kita lihat di video-video sebelumnya juga Bahwa kita bisa melakukan perubahan terhadap source array atau initial array Di dalam callback, callback block, callback fn block Nah disini prinsip-prinsip utama untuk diingat adalah Hanya indeks antara 0 dan array length minus 1 yang dikunjungi ya Yang dikunjungi Di mana panjang array adalah panjang dari array pada waktu array method pertama kali dipanggil Tapi elemen yang dipas ke callback adalah nilai pada saat indeks itu dikunjungi Ya, jadi pada saat indeks itu dikunjungi Ya, itu baru dipas ya, dipas ke callback Jadi istilahnya, kalaupun ada perubahan ya di source array-nya atau di initial array Maka sekarang tergantung ya Tergantung perubahannya tersebut Apakah dikunjungi atau tidak ya Diakses atau tidak Ya, jadi bisa berubah atau tidak Hasil akhir daripada array-nya Jadi di sini sini array-nya itu berubah atau tidak Itu tergantung proses pada saat Pada saat indeks tersebut dikunjungi Ya, nah di sini jadi dikatakan kesimpulannya Callback FN tidak akan mengunjungi setiap elemen yang ditambahkan Ya, di luar panjang array awal ya Jadi kalau misalkan panjang array awalnya 5 Ya, terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5 Lalu kita tambahkan jadi 6, 7 gitu Jadi tidak akan, dia tidak akan memproses yang 6 dan ke 7 Ya, tidak akan mengunjungi ya Tidak akan memproses yang ke 6 dan ke 7 Kenapa? Karena itu sudah di luar panjang 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 array tersebut pada saat awal ya Ketika panggilan ke iterative method dimulai ya Nah, perubahan ke Indeks yang sudah dikunjungi Tidak menyebabkan callback FN untuk Dijalankan pada mereka lagi ya Jadi kalau misalkan Kita sudah proses ya Kita sudah proses, sudah dikunjungi Artinya sudah proses misalkan indeks ke 0 Sudah diproses Tiba-tiba ada perubahan Indeks ke 0 yang nilainya 1 bisa jadi 2 Ya, seperti yang kita lihat pada video-video sebelumnya ya Itu tidak akan diproses Ya, tidak akan diproses Nah, dikatakan disini Jika Yang ada Yang belum Dikunjungi ya Elemen yang ada Dan belum dikunjungi ya Jika Elemen tersebut ada ya Dan belum dikunjungi Ya Pada sebuah array Nah, diubah oleh Callback FN ya Maka nilai yang dipas ke callback FN Akan menjadi nilai pada saat Elemen tersebut dikunjungi Ya, berarti nilai baru Yang sudah diubah Nah, remove element Unnot visited Artinya Kalau elemen tersebut dibuang Itu tidak akan dikunjungi Nah, kita akan lihat Berbagai macam skenario ya Dari perubahan Initial array ini ya Dalam iterative method Kita akan lihat contoh-contoh programnya ya Dari berbagai macam skenario Oke Nah, disini kita akan membahas Mengenai contoh-contohnya ya Mutating initial array In iterative method example Nah, disini Function yang akan kita gunakan ya Function yang akan kita gunakan Untuk tes Namanya function test side effect ya Kita masukkan efek disini Ya, sebagai argumen Nah, lalu disini kita bisa lihat Ada constant R Isinya E1, E2, E3, E4 Ini berupa Berupa string ya Masing-masing Nah, r.for each For each ini sebenarnya Merupakan function Yang cara kerjanya Mirip dengan for ya Dan kita akan bahas Nanti di video-video selanjutnya Bagaimana Function for each ini Bekerja ya Yang pasti mirip Seperti for Tapi ada beberapa exception Contohnya Dia tidak Tidak bisa Menerima continue ya Continue Nah, atau break Seperti itu ya Nah, ini Akan kita bahas Nanti di video-video selanjutnya Nah, disini Kita bisa lihat ya Kita masukkan Callback Fn Ya Ke Unname function ini Lm Index R Disini kita bisa lihat ya Artinya ini elemen Satu-satu Ini diambil ya Terus indexnya diambil Nah, r R ini adalah Copy dari array ini ya Menunjuk ke array ini Lalu console.log Itu ditampilkan Kata-kata Seperti ini Array Array.join Array.join ini berfungsi untuk Menggabungkan semua isi array ini ya Menjadi sebuah string Ya, kalau ini kan ada Empat buah string Dengan array Array.join Menjadi sebuah string Yang mana dibatasi Dengan koma Ya, kita bisa lihat Dari meter ya Pembatasnya itu koma Ya, lalu setelah itu Index String index Lm String lm ya Ini Ini seperti yang udah Saya jelaskan ya Sebelumnya Ini merupakan literal ya Nah, kita bisa lihat disini Ya Jadi seperti ini Ya, model Template literal ya Nah, lalu disini kita bisa lihat Efek ya Efek R, index Nah, disini kita bisa lihat ya Dia Sebenarnya Cara kerjanya Yaitu Callback function Dia callback Itu panggil lagi ya R index Jangan di Jangan terancu ya Jangan terancu dengan Recursive disini ya Kalau recursive Maka yang dipanggil lagi Itu test side effect Ya, function dengan nama yang sama Yaitu test side effect Tapi sekarang yang dipanggil Yaitu Argumennya Kita bisa lihat Hanya argumennya yang dipanggil Yang mana sebenarnya Argumennya Berupa function Ya, dimasukkan berupa function Jadi efek R, index ini 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 menandakan bahwa Ini bukannya recursive Tapi ini adalah Callback Ya, callback function Cara kerjanya Oke, lalu Sekarang kita lihat ya Setelah selesai Ditampilkan final array Nah, seperti ini Ya, r.join Nah Disini dikatakan Modifikasi Pada index Yang Belum dikunjungi Akan Tampil sekali Pada index Ya Pada index Nah, kita lihat Contohnya ya Bagaimana Menjalankan function Test side effect ini Nah, kita bisa lihat ya Test side effect R, index Jika index Tambah 1 Ya, lebih kecil Dari R.line Maka Dijalankan R Ya, index Plus 1 Plus Sebenangan Asteris Ya, bintang Disini Nah, disini Kita bisa lihat Contohnya ya Ya, disini If Tapi Hanya menjalankan Satu Ya, satu Satu buah Expression Nah Jadi disini If ya Bisa kita guna Kita langsung Tuliskan ya Expressionnya Tanpa menggunakan Blockscope Tanpa menggunakan Carry bracket Ya, pembuka dan penutup Carry bracket Tapi Kalau di try Ya, di try Catch Ini tidak mungkin Meskipun cuma ada satu Expression Tetap harus di dalam Carry bracket Ya, harus Tetap di dalam Scope Oke, lalu kita bisa Lihat disini Hasilnya apa Ya Untuk Iterasi yang pertama Ya Kita bisa lihat Dia akan print Dari hasil Console.log ini Itu Ray E1 E2 E3 E4 Index 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 0 Index 0 Yang ini E1 Elemennya E1 Nah, lalu Sekarang Apa yang terjadi Ya, apa yang terjadi Yaitu Disini Ya, untuk 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 test site Efeknya ini Ya, kita Masukkan Function Yang mana Array index Pesatu Semengan Array index Pesatu Ditambah Asteris Berarti Dengan kata lain Index selanjutnya Ditambah Bintang Jadi E1 E2 Bintang Bisa dilihat Sini E3 E4 Nah, lalu Apa yang terjadi Indeks 1 Ketika dia mulai Sampai Indeks 1 Ya Ya Maka Yang dikunjungi E2 Bintang Ya Ini yang terjadi Karena apa ya Kayaknya disini Kita bisa lihat Syaratnya itu Jika Indeks Ditambah 1 Lebih kecil Dari R.lang Maka Ya R Indeks Plus 1 Plus Semengan Bintang Ya Jadi Dengan kata lain Selama Indeks tambah 1 Ini lebih kecil R.lang Ya Jadi Pertama kali Dijalankan Saja Di proses Iterasi pertama Itu di proses Indeks 0 Dia sudah memproses Nih Dia sudah memproses Nilai selanjutnya Ya Dia sudah memproses Elemen selanjutnya Yaitu Dalam hal ini E2 Ditambah Bintang Jadi E1 E2 Bintang Nah Ini jadinya E3 E4 Ya Lalu Setelah itu Kita bisa lihat Selanjutnya Ya Jadi E1 E2 Lalu sekarang Jadi E3 Bintang Ya Karena selanjutnya Pada saat Proses E2 Ya Pada saat Proses Indeks selanjutnya Otomatis Indeks Nextnya lagi Ya Selanjutnya lagi Ditambahkan dengan Bintang Jadi hasilnya Seperti ini E1 E2 Bintang E3 Bintang E4 Jadi ini Indeks 2 Ya Elemennya Itu E3 Bintang Nah Begitupun yang keempat Ya Prosesnya sama Hasilnya Final Array Jadinya Ya Array akhirnya Yang dihasilkan E1 E2 Bintang E3 Bintang E4 Bintang Ini perubahannya Ya Ini perubahannya Dari Array awal Yang seperti ini Ya Jadi Sekarang Source Array-nya Yaitu R Ya Yang tadi berisi E1 E2 E3 E4 Jadi berisi E1 E2 Bintang E3 Bintang E4 Bintang Ya Initial Array Terhadap Initial Array Berarti terhadap Array awal Ya Hasilnya Seperti ini Oke Jadi ini Dikatakan Modifikasi Terhadap Index Modifikasi Terhadap Index Yang belum Dikunjungi Ini kan Belum Dikunjungi Ini Indeks Selanjutnya Belum Dikunjungi Akan Tampil Sekali Ketika Index Tersebut Mulai Diakses Jadi Ketika Index 1 Ini Mulai Diakses Dia akan Ditampilkan Baru Bisa Dilihat Jadi ketika Dia geser Dari Index 0 Ke Index 1 Baru E2 Bintangnya Baru Ditampilkan Oke Kita lanjutkan Lagi Dengan Contoh Lainnya Masih Mutating Initial Array In Interactive Method Tapi Dalam Kasus Yang Berbeda Dalam Kasus Yang Berbeda Kita Lihat Bagaimana Untuk Kasus Yang Berbeda Untuk Function Semua Kita Call Dari Slide Sebelumnya Ini Itu Function Test Side Effect Nah Ini Kita Call Lagi Test Side Effect Tapi Cara Kerjanya Beda Disini Cara Kerjanya Itu Kita Melakukan Modifikasi Terhadap Index Index Yang Sudah Dikunjungi Terhadap Index Yang Sudah Dikunjungi Nah Disini Tidak Dikatakan Tidak Mengubah Tingkah Laku Iterasi Meskipun Array Akan Menjadi Berbeda Setelah Jadi Kita Lihat Disini Syarat Yaitu Jika Index Lebih Besar Dari 0 Baru R Index Minus 1 R Index Minus 1 Indeks Sebelumnya Ditambahkan Dengan Bintang Jadi R Index Sudah Bergeser Minimal Ke Index 1 Jadi Untuk Iterasi Pertama Seperti Ini Tidak Ada Yang Ditambahkan Dengan Bintang Kita Bisa Lihat Index 0 Elemen Yang Diakses Ke 1 Lalu Iterasi Kedua Ini Mulai Ditambahkan Karena Index Yang Diakses Index 1 Kita Bisa Lihat Index 1 Jadi E2 Elemen E2 Tapi Tentu Tidak Bisa Langsung Sekarang Juga Untuk Tampil Apa Yang Sudah Diubah Menunggu Untuk Iterasi Selanjutnya Yaitu Iterasi Ketiga Seperti Ini Kita Lihat Iterasi Ketiga Dia Mulai Akses Index Kedua E3 Tapi E1 Sudah Ditambahkan Dengan Bintang Sedangkan Dia Sudah Memproses Elemen Kedua E3 Lalu Yang Terakhir Seperti Disini Index Ketiga Indeks Indeks Terakhir Di Akses Elemen M4 Baru Dia Tampilkan E2 Bintang Sehingga Terakhir Dari Asih Proses Ini Final Array R Akan Berubah Menjadi E1 Bintang E2 Bintang E3 Bintang M4 Jadi Disini Dikatakan Bahwa Kalau Index Yang Sudah Dikunjungi Seperti Ini Sudah Dikunjungi E1 Baru Diubah Setelah Index Yang Dikunjungi Ini Baru Diubah Maka Dia Tidak 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 Dikunjungi Lagi Tidak Meskipun Pada Akhirnya Final Array Memang Berubah Tapi Dia Tidak Dikunjungi Lagi Jadi Tetap Disini Tampilannya Itu E1 E2 E3 E4 Itu yang Akan Diproses Itu yang Akan Diproses Tapi Pada Hasil Akhir Inisial Array Awalnya Berubah Menjadi E1 Bintang E2 E3 Bintang E4 Tapi Yang Diproses Tetap Inisial Array E1 E2 E3 E4 Jadi Hasil Desination Array Tidak Berubah Kalau disini Beda Dengan Contoh Sebelumnya Di Slide Sebelumnya Seperti ini Kita bisa Lihat Desination Array Oke Sekarang Kita Masih Membahas Mengenai Perubahan Initial Array Dalam Iterative Method Tapi Contoh Yang Berbeda Lagi Nah Disini Dikatakan Inserting N Elements Artinya Memasukkan Atau Menyisipkan Sejumlah Elements Pada Index Yang Belum Dikunjungi Yang Mana Kurang Dari Panjangnya Nilai Awal Array Akan Membuat Mereka Dikunjungi Jadi Element Terakhir Dalam Original Array Itu Dalam Array Aslinya Yang Mana Sekarang Pojak Index Lebih Besar Daripada Nilai Panjang Array Awal Tidak Akan Dikunjungi Kita Bisa Lihat Contohnya Disini Jika Index Semenengan Satu Jadi Mulai Beraksinya Setelah Index Semenengan Satu Lalu Dilakukan Array Splice Itu Pada Index Kedua Tidak Ada Yang Didilet Nol Artinya Tapi Disisipkan Yaitu Dengan Sebuah String Nil Kita Bisa Lihat Pada Saat Index Nol Diakses Elemen E1 Index Satu Diakses Elemen E2 Tapi Pada Saat Index Semenengan Satu Disini Dia Lakukan Ini Dia Potong E3 Digeser Ke kanan Karena Disisipkan Yang Baru Itu Sebuah Kata Kata New Maka Untuk Selanjutnya Inisial Array Akan Berisi Seperti Ini E1 E2 New E3 E4 Tapi Dia Sudah Dia Sudah Memegang Memegang Array Leng Yaitu Hanya Berjumlah Tiga Sedangkan Ini Berjumlah Empat Jadi Kelebihan Satu Maka Pasti Akan Ada Yang Dikorbankan Yaitu E4 Tidak Akan Diakses Pada Akhirnya Jadi Kita Bisa Dilihat Disini Dia Dia Geser Hanya Hanya elemen saya dengan indeks lebih besar dari Hai panjang reawal ya Hai tidak akan membuat mereka dikunjungi Nah kita bisa lihat di sini ya kita insert ya kita insertnya tapi kalau tadi kan insert kita di tengah-tengah kalau kita insert sekarang mulai dari paling belakang ya jadi tidak menggunakan fungsi price tapi push jadi kita bisa lihat di sini R.push new ya Nah jadi dari awal disini empat ya mulai dari indeks nol dia akan dapat satu new disini nah indeks satu diakses edwa ya tambahan new satu lagi nah indeks tiga hasilnya e3 tambahan satu lagi new ya jadi dengan dengan kata lain ya di sini destination re yang dihasilkan tetap seperti awal itu e1 e2 e3 m4 ya dan terakhir kali ya yang di yang ditambahkan dibuntutnya ini ya karena sudah melebihi ya karena sudah melebihi di panjang rei awal yaitu panjang rei awal berjumlah 4 maka tidak akan diakses ya tidak akan diproses ya tapi tetap hasil akhir inisial reinya atau rei awalnya akan berubah seperti ini jadi e1 e2 e3 m4 dengan 4 buah new mengikuti di belakangnya ya seperti kita lihat ini tapi tetap tetap tidak akan diakses tetap tidak tidak akan diproses ya karena tetap yang yang diproses dan yang dihitung tetap jumlah panjang rei awal Hai ke Hai ya masih mutating inisial rei in iteratif method saya tapi dengan contoh lainnya yang berbeda nah disini kita mengisipkan n elements yang mana sudah dikunjungi ya yang mana sudah dikunjungi ya ya yang mana indeksnya sudah dikunjungi ya tidak akan membuat mereka dikunjungi lagi tidak akan tapi ini akan menggeser elemen-elemen sisanya sejumlah n sehingga indeks saat ini dan n minus satu elemen kan sebelumnya dikunjungi lagi ya Hai jadi disini artinya ya indeks saat ini ya indeks saat ini ya indeks saat ini dan elemennya ya indeksnya indeks saat ini misalkan indeks satu tapi elemennya karena udah digeser ya tadinya elemen tersebut berada di indeks nol kan digeser nih jadi jadi sekarang elemennya berada di indeks satu nah jadi n minus satu elemen yang sebenarnya awalnya n minus satu elemen sebelumnya ya akan dikunjungi lagi ya kita bisa lihat contohnya disini ya kalau kita sisipkan ini selalu di awal dari rei apa yang terjadi ya Ardo supplies indeks 0 new ya artinya sisipkan mulai dari indeks indeks ya itu indeks nol ya tidak ada yang dihapus sejumlah nol ya new kita sisipkan nah kita bisa lihat disini ya pertama-tama yaitu iterasi pertama indeks nol elemen e1 nah lalu disisipkan ya disisipkan pasti dengan new di indeks nol jadi untuk iterasi kedua hasilnya seperti ini seperti ini ya new e1 e2 e3 e4 nah dia mulai akses nih indeks satu yang ini e1 elemennya e1 lagi kenapa karena setelah disisipkan ya tentu e1 jadi geserkan ke kanan ya jadi tetap e1 lagi ya ketemunya e1 lagi ketika dia akses nah disisipkan lagi ya pada indeks selanjutnya new ya disini disisipkan nih disini ya disini yaitu indeks pertama ya sesuai dengan indeksnya ya dia sisipkan di indeks pertama bukan indeks nol ya tapi indeks ke satu nih indeks ke satu disisipkan hal ini terjadi sebenarnya disini nih iterasi kedua pada saat iterasi kedua disisipkan nih ya new di indeks pertama ya akibatnya digeser lagi ini e1 e2 e3 e4 nya jadi indeks 2 ketemunya e1 lagi ya jadi pada hasil akhirnya yaitu destination array nya jadi isinya e1 semua tapi final array dari inisial array ya dari R ini hasil akhirnya tetap berubah yaitu 42 new di awal diikuti e1 e2 e3 e4 ya dan hasilnya e2 e3 e4 tidak pernah dapat kesempatan untuk diakses ya karena dia hanya mengakses tepat sejumlah array length awal yaitu panjang array awal panjang array awal yaitu hanya ada 4 elemen ya jadi hanya ada 1234 kali iterasi nah disini dikatakan ya e1 tetap dikunjungi lagi dan lagi karena dia digeser lagi dan lagi ya nah disini katakan untuk metode-metode yang mana iterate dalam urutan descending dari indeks descending artinya dia aksesnya mulai dari kanan ya ke kiri ya sedangkan disini kan ascending insertion menyebabkan elemen tidak diakses ya jadi insert seperti ini ya elemen akibatnya tidak diakses sudah jelas ya dan membuang dan membuang elemen ya menyebabkan elemen dikunjungi beberapa kali ya membuang elemen akan membuatnya dikunjungi beberapa kali jadi kalau kita buang salah satu disini ya maka elemennya akan menjadi dikunjungi beberapa kali ya tapi dengan syarat ya aksesnya dari kanan ke kiri sedangkan ini dari kiri ke kanan ya mulai dari indeks paling kecil ya indeks paling besar bukan dari indeks paling besar ke indeks paling kecil Hai teh kita lanjutkan lagi dengan contoh berikutnya ya dari mutating initial array in iterative methods ini kali contohnya kita bisa lihat menghapus ya di rating n elements pada indeks yang tidak dikunjungi akan membuat mereka tidak dikunjungi lagi karena array nya menyusut sekarang ya bukan bertambah jadinya n terakhir ya iterasi n terakhir akan mengunjungi indeks yang out of bone out of bone artinya di luar dari nilai indeks ya nah disini apa yang akan terjadi yaitu jika metode ignore nonexistent index ya jadi kalau metode tersebut cara kerjanya itu ignore ignore itu tidak mempedulikan indeks-indeks yang tidak ada ya maka iterasi n terakhir akan di lewatkan tapi jika tidak mereka akan menjadi undefined nah kita lihat contohnya disini ya jika indeks sama dengan satu ya r.splice yaitu mulai dari indeks kedua dibuang satu nah kita lihat ya iterasi pertama e1 e2 e3 e4 indeksnya 0 nih ini indeks 0 kita mulai akses elemennya e1 lalu iterasi kedua disini ya iterasi kedua hasilnya kita akses indeks 1 ya indeks 1 disini ini kan jika indeks dengan satu jadi mulai indeks satu ya baru dibuang ya jadi ketika indeks nih disini indeks satu itu e2 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 nah menghasilkan e2 baru untuk selanjutnya dibuang dibuang dimulai dari e3 e3 jadi e3 dibuang satu nah ketika e3 dibuang dia mengunjungi m4 yaitu indeks kedua elemen m4 nah sudah selesai ya harusnya dia ada satu lagi ya yang ketiga ya yang ketiga indeks 0-1 e2 e3 harusnya dia mengunjungi satu lagi indeks ketiga tapi karena sudah dibuang cuma ada tiga panjangnya bukan 4 maka indeks ketiganya enggak ada ya akibatnya apa akibatnya out of bound indexes kan ya itu indeks yang diluar dari jangkauan nah ini ada dua kemungkinan kalau metode saya tersebut ignore maka akan di skip ya seperti ini di skip tapi kalau tidak hasilnya nanti yang keempat ya indeks 3 LM isinya pasti undefined itu tergantung metode nya misalkan metode map metode sort atau metode apa ya banyak ya metode-metode untuk array nah disini destination arraynya jadinya cuma tiga e1 e2 dan m4 sedangkan inisial arraynya yaitu R akan berubah menjadi e1 e2 e4 nah disini dikatakan jangan mengunjungi indeks 3 karena out of bound ya do not visit indeks 3 ya karena out of bound nah lalu kita bisa lihat disini ya contoh yang lainnya di sini kalau disini kan contohnya contoh yang ignored ya yang tidak dipedulikan ya jadi akibatnya tidak ada indeks ketiganya nah yang dibawah ini kita ambil contoh fine ya function fine ya untuk array yang mana memperlakukan indeks yang ada sebagai undefined sebenarnya sama persis seperti di atas ini contohnya tapi hanya indeks ketiganya yaitu diisi undefined jadi ya ya kita bisa lihat disini isinya undefined jadi destination arraynya akan berisi empat elemen yaitu satu e1 e2 ya kedua e2 dan seterusnya e4 undefined ya bukan hanya tiga buah elemen tapi elemen R aslinya tetap akan berubah menjadi cuma e1 e2 e4 oke ya kita lanjutkan lagi masih dengan mutating initial array in iterative method ya tapi ini kali kita akan mensimulasikan ya membuang n elements pada indeks yang sudah dikunjungi ya tidak mengubah kenyataan bahwa mereka sudah dikunjungi sebelum mereka di delete ya karena array sudah serangnya sudah mengecil ya elemen n selanjutnya setelah current index di lompati ya di lompati jadi jika metode tidak mempedulikan indeks yang ada ya last and iteration itu iterasi n terakhir akan dilompati tapi jika tidak mereka akan menerima undefined mirip seperti contoh di slide sebelumnya ya oke tapi sekarang bedanya ini kita bisa lihat kita menggunakan R dosplice indeks koma satu ya artinya setiap dia proses ya di indeks tersebut akan di delete di lokasi tersebut akan di delete ya nah jadi iterasi pertama dia kunjungi indeks nol dapet dong ya elemennya e1 dikunjungi nah dia tidak mengunjungi e2 karena e2 sekarang udah indeks nol ya kan dibuang setelah di kunjungi e1 nih setelah di kunjungi ya literasi pertama e1 langsung dibuang jadi sekarang isinya tinggal e2 e3 dan e4 tinggal tiga ya tapi yang jadi masalah e2 sekarang tidak di kunjungi karena biar gimana pun e2 udah berubah jadi indeks nol ya dia akan mengunjungi indeks satu indeks nilai indeksnya tetap bertambah ya dia nggak peduli apapun yang terjadi perubahan apapun yang terjadi nilai indeksnya tetap akan bertambah ya untuk diproses atau untuk untuk di kunjungi ya sekarang jadinya yang di kunjungi e3 ya jadi disini dikatakan dia tidak akan mengunjungi e2 karena e2 sekarang sudah menjadi indeks nol yang mana sudah di kunjungi ya indeks nol kan biar gimana sudah di kunjungi ya dia nggak peduli dengan perubahan value nya ya perubahan value di elemen tersebut dia nggak peduli nah lalu sekarang disini jadi indeks satu ya indeks satu dia kunjungi e3 nah lalu dibuang lagi e3 hasilnya yaitu sisa e2 e4 ya disini dikatakan tidak mengunjungi e4 karena e4 sekarang indeksnya udah satu sedangkan sekarang sudah waktunya untuk mengunjungi indeks dua ya sedangkan indeks satu sudah di kunjungi nah tapi indeks dua sudah tidak ada karena sudah dibuang ya jadi tinggal dua isinya bukan empat lagi jadi indeks dua sudah out of bond jadi tidak di kunjungi ini ya ini hasil akhirnya untuk inisial array sedangkan untuk disini sin array tinggal dua e1 dan e3 tapi ini untuk kategori yang ignore kalau tidak ada ya kalau tidak ada indeks ya ya ignore ya jadi last iteration will be skip jadi iterasi terakhir ya ya masih ada dua iterasi lagi sebenarnya ya sedangkan ini kan baru dua iterasi pertama ada iterasi ketiga dan keempat itu dilewati nah kita bisa lihat dengan menggunakan function find ya sama persis seperti yang di atas yaitu dia tidak lewati untuk dua iterasi terakhir ya dia tetap akses indeks kedua yang mana sebenarnya udah kosong udah tidak ada dia kasih undefined ya lalu ketiga juga dia kasih undefined jadi tetap destination arraynya isi empat ya tapi yang ketiga dan keempat elemennya diisikan undefined itu untuk find ya skenario yang memenuhi syarat ya mereka akan menerima undefined ya kalau last iterationnya tidak di skip oke nah sekarang kita lanjutkan lagi ya kita sudah melewati pembahasan mengenai array dan metode-metode ya sekarang kita mulai membahas mengenai destructuring assignment apa itu artinya destructuring assignment ya destructuring assignment dikatakan disini ya adalah destructuring assignment sintak ya adalah javascript expression yang membuatnya mungkin untuk unpack values ya yaitu untuk membuka nilai-nilai ya untuk memisahkan nilai-nilai dari array ya jadi array bagikan sebuah packing ya sebuah packing sebuah ya sebuah objek ya objek 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 lah number atau apa gabungan dari itu semua ya di dalam sebuah packing ya dalam sebuah packing ya nah ini dia unpack ya unpack artinya membuka packing ya yang berisi nilai-nilai dari array atau properties dari objek ya kalau dia itu berupa properties maka yang dibongkar isi packingnya itu properties ya bukan values ke dalam variable-variable yang berbeda ya jadi misalkan disini lab a,b,res ya kita define dulu ada 3 buah 3 buah variable untuk tempat unpacking untuk tempat unpacking dari sebuah array nah disini kita unpack itu a,b ya kita bikin array a,b isinya itu array dengan nilai 10,20 maka otomatis di unpack E menjadi sama dengan 10 ya disini B sama dengan 20 jadi console.log A ya output yang diharapkan ya 10 ya 10 ini lalu console.log B output yang diharapkan ya 20 ini ya lalu bagaimana kalau misalkan kita mau unpack yang ini ya tentu kita harus menyiapkan 5 paling nggak 5 5 buah 5 buah variable ya karena ini ada 5 5 buah elemen yang kita mau unpack 10,20,30,40,50 ya 5 buah elemen tapi kita bisa kita bisa unpack hanya dua aja A dan B dan sisanya tetap jadi sebuah packaging ya tetap di dalam paket gitu tetap tidak tidak di unpack semuanya gitu ya tapi tetap menjadi sebuah package ya tapi cuman lebih kecil ya nah kita bisa menggunakan disini namanya rest disini ya rest argument yang sudah saya rest parameter ya disini rest parameter kita gunakan seperti yang sudah saya pernah bahas di slide-slide sebelumnya ya yaitu ada titik 3 di depannya jadi A, B, . . . rest ya maka console.log rest otomatis diisi sisanya yaitu 30,40,50 ya jadi disini dikatakan expected output array berisi 30,40,50 ya sisanya sisa daripada yang sudah di unpack satu-satu oke terima kasih semuanya sampai disini dulu kita bertemu kembali di video selanjutnya oke terima kasih休a selamat menikmati